Halo Speed, ketemu lagi di video Mr. SPD kali ini Dalam video kali ini kita mau custom speedometer punya Avanza Nah dalam membuka speedometer Avanza ini tidak perlu membuka seluruh dashboardnya Cukup membuka bagian dashboard yang ada di belakang setir saja Dan perlu kalian ketahui bahwa jenis speedometer Avanza itu sama persis dengan speedometer punya daya 2x Nah ketika sudah berhasil dilepas speedometernya Tentu saja jangan lupa untuk melepas soketnya di belakang speedometer Untuk proses customnya sendiri tentu saja harus dibuka terlebih dahulu jarum-jarumnya Untuk membuka PCBnya sendiri kita tinggal membukanya saja secara perlahan ditarik Nah kemudian setelah selesai semuanya Kali ini kita ganti LED speedometernya Untuk Avanza sendiri jenis LEDnya itu SMD berwarna kuning atau orange Jadi sebaiknya agar lebih netral kita ganti dengan yang warna putih Setelah LED terganti kita pasang kembali Dan jangan lupa Pasang LCDnya Oke panel speedometer originalnya sudah diganti dengan yang custom Dan untuk memasang jarumnya harus dalam keadaan kontak on Dan jangan terlalu ditekan Kalau terlalu ditekan nanti terlalu dalam Menyebabkan jarum speedometernya itu tidak bisa bergerak dengan normal Atau macet Setelah semuanya selesai Tentu saja saatnya dipasang kembali di posisi semula Ketika semuanya sudah terpasang Giliran kita cek Nah disini jarumnya bergerak dengan normal Kita bisa lihat di bagian jarum RPM itu bergerak sesuai tekanan gas Speedometernya sudah keren Sekarang tinggal di bawah jalan-jalan Jangan lupa untuk order speedometer custom di SPD Speedometer Sampai jumpa di video-video berikutnya 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 Sampai jumpa di video-video berikutnya